Intro Ya, begini lagi, begini lagi, dan begini lagi setiap tahunnya Jadi ini, di video ini gue bakal coba untuk ngebahas tentang trailernya PES 2020 Yang baru aja beberapa jam lalu, rilis pastinya di acara E3 Jadi, kalau misalnya kemarin EA Sports sudah kebagian di beberapa hari lalu Sekarang giliran Konami, dan ya mungkin kalian udah tau lah ya Karena gue sampe bela-belain bikin video, ini anyway buat informasi aja gue ngerekam ini Sekarang itu jam setengah 4 subuh, gue bela-belain rekam video ini Dan kemarin, di saat EA Sports mengumumkan sesuatu yang baru untuk FIFA 20 Yang mereka bilang itu bakal jadi game changing improvement dan lain-lain Ternyata mereka hanya ngumumin Volta Football Yang pretty much adalah kembalinya FIFA Street ke game FIFA Gue gak bisa ngomong bahwa itu jelek dan lain-lain karena itu fitur yang bagus pastinya Gue juga masih gak tau banyak hal tentang itu, bisa aja emang bener-bener itu bisa jadi game mode yang seru Yang improvement yang bagus dibanding The Journey mungkin bahkan Tapi sekali lagi yang gue dan mungkin kalian dan mungkin para content creator credit mode FIFA yang lain Inginkan adalah improvement untuk credit mode Dan mereka kemarin gak umumkan sama sekali Sedikit pun gak ada Dan sekarang tiba-tiba Konami keluar dengan Master League-nya yang gue bisa bilang luar biasa Jadi meskipun ini masih awal banget ya, ini masih terlalu pertama juga Jadi apapun yang gue ngomong di video ini, opini apapun yang gue keluarkan disini itu adalah pendapat pribadi gue Tapi itu pun juga masih belum bisa memastikan atau menggambarkan nanti produk akhirnya Yang kita lihat, FIFA 20 credit mode dan PES 2020 Master League bakal seperti apa Gak bisa kita prediksi juga Karena kemarin EA Sports juga sempat keluarin jadwal untuk page notes tulisannya Kayak mereka udah siapin beberapa tanggal atau beberapa, gak exactly tanggal Tapi mereka lebih ke mid-July, end of July, end of early August atau ya pokoknya gitu-gitu Jadi mereka gak exactly tanggal, tapi mereka kira-kira kasih tau kapan Dan untuk bagian krim mode itu pengumumannya bakal ada di akhir Juli Jadi ya masih sebulan setengah lagi dari sekarang, masih lama banget Tapi intinya adalah memang kemarin itu mereka gak ngomongin sama sekali Jadi ya sebenernya kita, mungkin ya mungkin, gue gak tau Mungkin masih bisa dapet sesuatu yang gila banget Tapi men, setelah kalian, kalian gue gak bisa nunjukin trailer-nya ya karena pasti kena copyright Jadi buat kalian yang mau nonton, gue bakal taruh mungkin link-nya di tombol i atau di description box di bawah Kalian bisa langsung nonton trailer-nya Sebenernya tuh di trailer-nya gak gitu banyak informasi tentang Master League Cuman kayak beberapa detik doang Tapi ada satu website yang juga link-nya bakal gue taruh di description Yang bisa kalian lihat dan disini dia emang ngejelasin Konami ngejelasin, sebenernya tuh gak banyak Beberapa hal doang, tapi ini beberapa hal yang menurut gue game changing Jadi ini sesuatu yang kita inginkan di saat kemarin EA Sports bilang bahwa mereka ada sesuatu yang game changing Untuk FIFA 20 Malah ternyata keluar dari Konami Gitu, jadi sekarang kita coba untuk bahas aja ya Ntar gue marah-marahin di belakang aja nih Supaya, soalnya video pasti judulnya bakal tentang PES Jadi mungkin orang-orang yang noter video ini, klik video ini karena PES nih Jadi sorry banget ya, gue anyway soalnya emang main FIFA terus Gue buat yang gak tau, yang baru bergabung Gue itu full FIFA, gue jarang banget main PES gitu Tapi ya kayak tahun lalu kan karena Master League-nya bagus banget Jadi gue coba akhirnya dan gue bahkan bikin konten Dan ini juga bukan gak mungkin karena Master League PES 2020 sebagus itu Misalnya nanti ternyata beneran bagus Gue bisa mainin juga ntar di PES 2020 Karena anyway juga rilisnya PES 2020 dibandingin FIFA Duluan PES kan nanti, gitu ya Oke kita coba untuk bahas ya Jadi mereka itu pertamanya langsung ada gambar Johan Cruyff Dengan tulisan Master League Remastered Terus di bawahnya intinya ada beberapa kalimat Kalian bisa baca sendiri, bahasa Inggris Intinya adalah mereka bilang bahwa Mereka ingin kasih hal yang berbeda Khususnya dalam interaktif dialog, sistem Yang ini bakal belum pernah dirasain sebelumnya Dan bakal ada impact-nya atau dampaknya Ke suatu pertandingan Mau dalam hal itu lu menang suatu pertandingan Atau nanti kalah Atau bahkan dari negosisi kontrak Jadi ini tuh bener-bener kita lagi ngomongin Soal interaktif atau interaksi Dialog-dialog nih Dialog manager Sama misalnya mungkin pemain Atau bahkan staff Manager yang lain-lain Misalnya Ini manager, gue sebagai manager Di series Master League di PES 2020 nanti Gue mau ngomong sama head of recruitment gue Orang yang ngurusin soal beli-beli pemain Gue mau bilang Eh, nih gue butuh pemain yang gini-gini Gue butuh center mid Yang usianya 21-23 tahun Yang kalau bisa tipikal bermainnya seperti ini Gue punya nih beberapa nama Itu interaksi tuh Itu dialog Dan ini bisa kita lakukan Gue sebenernya masih belum tau Karena mereka juga masih belum jelas Masih belum detail banget seperti apa Tapi dari beberapa gambar yang kalian bisa lihat dari tadi juga Ini gue udah kasih terus gambarnya Detail banget Bahkan ada bener-bener memang Gambar disini bahwa kita bisa ngobrol sama Entah siapapun mereka Intinya adalah itu staff kepelatihan kita pasti Gak tau mungkin itu bisa jadi Bawahan kita untuk dalam hal ngelatih Head coach Karena kan manager sama coach beda Bisa juga bahwa dia itu yang ngurus soal Misalnya keuangan atau apapun itu Detail banget Nah jadi mungkin dari tadi gambarnya kalian bingung Kau itu ada Maradona, ada Yoran Kroft, segala macem Ini memang mereka itu Nanti kita bisa ada pilihan Tiga kalau gak salah sih Sejauh ini yang diumumkan Yaitu Diego Maradona Terus Kroif sama Satu lagi Ziko kalau gak salah Jadi kita bisa pakai legend Untuk jadi manager Di Harusnya sih bisa di team manapun ya Tapi gue gak tau salah lagi ini Masih belum jelas juga Tapi intinya dari tadi gambarnya kita lihat Memang Maradona dan Kroif ini Sangat-sangat detail Bahkan ada juga yang kayak dia lagi Nyemangatin pemain di ruang ganti Maradona Terus ada yang lagi si Kroif lagi nunjuk Di tempat latihan Bersama dengan gak tau tuh siapa orang pakai jazz Tapi kan pasti orang penting dong di klub itu Lagi ngapain gak tau Megang kopi Megang gelas kopi sedetail itu pak Dan gue rasa ya ini maksudnya gak Gak mesti harus Maradona atau Kroif juga gitu loh Bisa aja kalau misalnya memang gue mau Kan Master Nick dari PES 2019 juga memang sudah bisa Bikin mukanya detail kan Gak kayak Viva Kremote yang cuman bisa beberapa Template muka doang kan untuk manager Avatar managernya nih di game Kita bisa Gue bisa bikin semirip mungkin sama muka gue istilahnya Karena memang mereka Banyak pilihannya Kayak dari segi matanya segala macam itu banyak Nah jadi ini gue rasa memang Gak cuman harus pakai mereka legend Tiga legend tersebut Tapi bisa juga pakai avatar kita sendiri Untuk melakukan ini Intinya adalah Ini adalah sesuatu yang kita udah Teriak-teriak dari dulu Minta sama EA Sports untuk Viva Kremote Dikasih sama Konami Nih Sekarang gue mau kasih kelihatan kalian Beberapa gambar Ini gue masih gak tau juga ya Karena gak ada tulisan detailnya Ini cuman mereka Intinya ada tulisan Subjudulnya Interaktif Dialog System Terus dikasih gambarnya tuh sebanyak ini Beberapa gambar dari tadi tuh Nah ini ada beberapa gambar Ruangan kosong Yang pertama kayak ruangan meeting Terus ada kayak lounge gitu Ada ruangan yang kacanya itu Luarnya tempat latihan Ini juga ruangan meeting Pastinya ada TV-nya segala macam Terus ada bahkan kayak sofa-sofa Mungkin di hotel atau dimana Gak tau Kita gak tau ini apa Tapi Kemungkinan besar ini bakal berkaitan Dengan cutscene Dan entah apakah kita bisa Sampai sedetail itu Sampai bisa duduk Gerakin manajernya duduk Atau gimana Kita gak tau sekali lagi Tapi at least Ada seperti ini Gitu loh Dan Bener-bener ini Detailnya tuh parah banget pak Sedetail itu Gue gak tau sih Maksudnya kayak Ya dialognya apakah memang bakal Mereka bakal nyiapin beberapa line doang Misalnya Jadi intinya adalah kayak Ya sejenis cutscene-nya transfer Di FIFA KD Di mana Awal-awal mungkin kita ngerasa Wah gila nih Seru banget nih Kita bisa ngeliat manager Ngobrol langsung sama pemain Yang kita mau beli Sama agennya dia Tapi kan lama-lama Ya udah barisnya itu-itu aja Udah apal juga kita gitu Karena lama-lama malah jadi annoying Kalo kita keseringan pake cutscene Karena Kita udah tau bahwa seperti itu Kita gak tau nih Apakah memang Sistemnya bakal seperti itu sama Tapi kalo misalnya Lebih gitu pun I mean like Cutscene-nya di Create Mode itu Cuman beda Ada dua tipe Satu Ruangan manager yang lebih gede Kantornya Kalo misalnya kita ngelatih Tim-tim top flight Eropa Atau satu lagi Ruangan lebih kecil Yang kalo kalian Liat Misalnya gue main series Roto Glory tuh Kayak yang kemarin 1860 Munich Yang kalian udah liat Ruangan kantornya Saat negosisi kontrak Mereka tiga main Indonesia Itu Ruangan lebih kecil Karena kita main pake klub kasta bawah Udah cuman dua itu doang Cutscene-nya Tempatnya beda-beda doang Cuman dua tempat beda Nah ini at least Ada banyak tempat nih Dan ini lebih detail lagi Mungkin kita bisa bener-bener Mimpin meeting Mimpin rapat Setelah pertandingan Setelah misalnya kita kalah nih Kita Jadi manajer Barcelona Kita kalah Madrid Al-Fasico Terus kan tuh darurat dong Misalnya kayak itu Membuat kesempatan Untuk jadi juara Kemungkinannya jadi kecil Misalnya Ketinggalan poin satu Atau dua Atau gimana Rapat nih langsung Itu bakal pecah banget Dan kayaknya sih itu Mereka bakal ke arah sih itu Kayaknya Karena dari semua hal Yang gue baca disini Intinya adalah Mereka tuh mau bilang bahwa Gini Jadi manajer di suatu klub Itu gak cuman soal Pertandingan Pertandingan Dan pertandingan Gak cuman soal Menang kalah pertandingan doang Banyak hal in between Pertandingan Yang perlu diperhatiin Dan itu yang mau mereka push Hal yang di tengah-tengah Antara pertandingan itu Jadi kayak intinya adalah Manajer tuh ngapain sih Dari pertandingan satu Ke pekan berikutnya Pertandingan lagi Itu selama sepekan itu ngapain Ini yang mau dipush sama mereka Indepnya tuh gila banget Bener-bener Detailnya dalam banget pak Sekali lagi Ini masih bisa vlog Udah sebagus gini aja Maksudnya Masih bisa aja Ya tadi gue bilang bahwa Ternyata Cuman gitu-gitu aja misalnya Kayak Gambar-gambar cutscene Tadi ruang meeting Segala yang kita lihat Mungkin aja cuman Yaudah sekedar kita Misalnya ngeliat dari jauh Tapi gak bisa diinteraksi apa-apa Gambarnya pun begini doang Persis Bisa aja seperti itu Tapi Maksudnya kayak Itu pun udah Merupakan sebuah improvement Yang Jauh lebih berarti Dibanding Pas tahun lalu Dan kita gak tau apakah Ini maksudnya gini EA Sports Untuk ngalahin Konami dalam hal ini aja Dalam hal trailer Mereka harus melakukan sesuatu yang luar biasa banget Di trailer mereka di akhir juli nanti Untuk FIFA Green Mode Kan mereka bilang Mereka mau ngumumin sesuatu kan Itu mereka harus melakukan sesuatu yang gila banget sih Untuk nyamain ini aja nih Ini doang loh Ini masih Teaser-teaser doang nih Kita belum tau Bener-bener bisa diapain Di ruangan-ruangan ini Bisa dimasukin atau enggak Atau segala macem Masih gak tau kita Terus satu lagi Yang mau gue bahas adalah Nanti mungkin kita bakal balik sini lagi ya Soal Barcelona Jadi ini juga udah jadi Perbincangan di beberapa Hari terakhir Karena Beberapa orang bilang Bahwa Barosumber bilang Bahwa Barcelona Kontrakan sama apa Sudah mau habis sama Konami Tapi ternyata Mana diumumin Jadi global partner Eksklusif pak Bahkan Messi Jadi Cover star-nya Kemungkinan besar Bakal jadi Digambar depannya tuh Lionel Messi Jadi udah pasti EA Sports Kehilangan lisensinya Barcelona Yang artinya Sayang sekali Buat fans Barcelona Yang main FIFA 20 nanti Gak bakal ada stadionnya Authentic Camp Nou itu gak ada Di FIFA 20 Lagi-lagi Dan kemungkinan besar Kita gak bakal dapet New face Atau real face Can face Sama sekali Dari apartemen Barcelona Sama aja pasti Itu main-main yang Udah ada dari dulu aja Yaudah dilanjutin lagi Dari FIFA 19 Ke FIFA 20 Karena kalau misalnya Partnership eksklusif itu Memang lisensinya full Dipegang sama Konami EA Sports gak bisa Ganggu-gugat sama sekali Itulah sebabnya Kenapa tahun lalu Meskipun Atau tahun ini juga sih Arsenal kan juga Masih partner dari Konami kan Tapi kenapa Arsenal stadionnya Emirates Stadium Bisa tetap muncul di FIFA Karena bukan eksklusif partner Beda tuh Partner biasa Sama eksklusif partner Itu beda Barcelona eksklusif Arsenal cuma partner biasa Jadi Emirates Stadium Bisa muncul di PES sama di FIFA Dan itu bakal terjadi nanti Karena Emirates Stadium Bakal muncul di 2 game ini Tetep Jadi intinya adalah Konami bener-bener Ngebeli lisens fullnya Dari Barcelona Dan kayak dari Trailernya Mereka yang pertama Yang itu juga memang Ya full tentang Messi dan Barcelona Bahkan Andres Iniesta Kalau gak salah Jadi salah satu Apa sih Kayak Penasehatnya juga Dalam hal gameplay Kayak gimana cara Dia gue cek dulu Segala macem Itu kalau kalian nonton trailer Keren banget Terus mereka juga punya Beberapa fitur Gameplaynya Udah dijelasin juga Kayak ball fisik Segala macem Bakal lebih realisis Lebih bagus Ada beberapa gocekan Cara defense baru Jadi Intinya tuh Dari trailer yang Mereka rilis Dibanding sama EA Sports Ya udah kalah jauh sih Meskipun memang EA Sports Memutuskan untuk Oke Untuk E3 pertama Kita kasih volta dulu nih Kita gak tau Ya Mungkin mereka menyimpan Suatu yang besar Untuk kredit mod Mungkin juga tidak Tapi kalau berkaca Dari pengalaman Tahun-tahun sebelumnya Ya kayaknya sih Memang gak ada apa-apa Paling Karena gini Kalau kalian tau ya Yang mainan Twitter Ada namanya Corey Andres Kalau gak salah Dia itu Gue gak tau posisinya apa Tapi pokoknya salah satu Kemungkinan besar Kalau gak salah Itu community manager EA Sports Jadi istilahnya tuh Dia yang Jadi jembatan Antara EA Sports Sama user Sama gamer Gitu Nah jadi tuh Kadang-kadang tuh kita sebagai Terus dia tuh Yang emang orang yang paling Istilahnya baik lah Karena dia suka ngejawabin Mention segala macem Nah jadi biasa tuh Kita-kita Orang-orang yang penasaran Apalagi kalau misalnya Udah mau deket-dekat Game baru FIFA muncul Kita suka Tanya-tanya ke dia Nah kemana tuh ada yang nanya Setelah trailernya Volta muncul Orang pada kecewa dong Khususnya kayak gue Atau kayak kita yang Emang cuma nungguin Trailer barunya CreenMode Atau improvement baru CreenMode Kita pada kecewa Banyak orang yang nanya ke dia Itu gimana CreenMode Apakah Bakal sama aja Seperti tahun lalu Seperti tahun 19 Dia jawab Bakal diperubahan Tapi dia gak bilang apa Itu Udah bikin kita Oh oke Apa nih Kita-kita jadi kayak Was-was dong Kita kayak oke Kayaknya mereka ngebar sesuatu Tapi setelah dipikir-pikir lagi Pak Tahun lalu Ini kejadiannya mirip-mirip nih Dekat-dekat mau rilis 2019 Saat mereka belum kasih tau Bener-bener Bakal ada apa Di CreenMode nanti Si Corey ini orang yang sama Bilang bahwa Bakal ada improvement Ternyata Cuman lisensi UCL Dan Europa League Jadi Improvement yang dibilang Sama si Corey Adalah Berupa Lisensi Itu jadi Ya menurut gue itu bukan improvement Itu cuma sekedar kosmetik aja Meskipun memang Lebih bagus lah Kita punya broadcast package resmi Lagu UCL Anthemnya Nongol di game Segala macem Trophy-nya ada resmi Bagus Bagus banget Dibanding kita ngeliat Champions Cup Euroleague Itu kan sampah banget gitu kan Tapi Tetep aja itu bukan improvement Makanya itu setelah gue inget-inget lagi Itu kayak gitu Tahun lalu dia ngomong kayak gitu Dan tahun ini mirip-mirip Dia bilang Ya ada improvement Tapi gak bener dia ngomong apa Kayaknya sih bakal sama Mirip-mirip kayak gitu Yang paling nambahin lisensi Misalnya Nations League mungkin Atau bahkan Gak ngerti gue Pial dunia cewek Atau apa kali Tapi kayaknya Bahkan Nations League aja Lisensi dia pegang sama pas loh Konami dari yang Beberapa sumber Gambar-gambar yang gue liat Nations League itu Ya Eva Nation League Yang kemarin Portugal baru jadi juara Itu lisensi dia pegang sama Konami Kayaknya ya Jadi Yesports gak bisa megang Intinya adalah Gue bener-bener Gue cukup shock sih Karena tadi tuh sebenernya Ini tuh tadi gue udah mau tidur Gue lagi scroll-scroll di Instagram Ada beberapa orang yang DM gue Gak tau nih bang Baru rilis Soalnya gue sejujur tuh gak ngikutin sama sekali Gue gak tau bahwa Tadi malem Memang jadwal rilis trailer pertamanya Pas 2020 Gue tuh gak tau sama sekali Karena gue gak cuman ngikutinnya Kemarin Viva doang Yesports doang Yang gue pantengin sampe gue nungguin Sampai mereka Presscon segala macem Ternyata isinya cuman kayak gitu doang Rio Ferdinand curhat doang Di pressconnya gak ada apa-apa Tapi ini bener-bener gue kaget Pas tadi gue liat gambar-gambarnya Wah gila ruang meeting pak Kita bisa sedetail itu Ada interactive dialogue system baru Satu hal terakhir Ini ada dua website nih Jadi mereka ada beberapa hal sih Sebenernya subtopiknya ya Ini kita balik lagi ke Master League ya Master League PES 2020 Selain tadi interactive dialogue system Terus ada more realistic transfer Katanya sih bakal realistis ya Bakal bener-bener kayak sesuai sama tim-tim di real life Ya tapi kalau masalah ini sih menurut gue Ini cukup bermasalah buat PES Kenapa? Karena ya itu mereka gak megang Banyak lisensi club kan Jadi kayak Kalau Kalau gue kemarin gue pake PES Universe kan Dimana gue download Apa sih itu namanya Gue sampe lupa Ya pokoknya download baju-baju Club Eropa top Premier League Logonya gue download Logo team juga gue download Gitu-gitu kan Jadi kayak bisa lebih realistis Tapi Kalau misalnya kalian yang gak Pake mod istilahnya Ya Bakal sama aja sih Kayak paling beberapa tim doang yang Partneran sama Konami Yang punya Jersey-nya asli segala macem gitu Jadi gue sarannya Kalau main PES 2020 Ya pake Mod itu sih Apapun itu yang kalian beli Terserah Indo juga banyak yang bikin komod kayak gitu Nah jadi More realistic transfer Mereka bilang bahwa Ada algoritma baru yang bakal dipake Terus lebih bakal realistis Sesuai sama yang terjadi di dunia nyata Contohnya dari segi Transfer pemainnya Pemain-pemain aja yang pindah Terus harganya Transfer fee Gaji pemain Dan beberapa elemen Yang bakal Jadiin Kalau misalnya kalian melewati Bursa transfer di Master League itu Seperti Di Relive Nah ini Bagus Karena kan memang Kita tau Waktu itu gue pernah coba juga Kayaknya memang harga transfer Di Master League 2019 Pass 2019 Itu memang agak-agak Ngacok gitu loh Kayak harganya jauh Yang misalnya Eden Hazard Harganya 100 juta Di Master League itu bisa cuman 70 juta 60 juta gitu Jauh gitu Gue gak tau sih Apakah udah difix atau belum ya Karena gue Cuma main Master League Pass 2002 Eh 2019 kan awal-awal doang gitu loh Akhir-akhir gue jarang megang Gak pernah main lagi Main FIFA mulu Jadi gue gak tau Apakah bakal difix atau gak Tapi yang jelas Ini di Pass 2020 Bakal lebih bagus lagi Sistem transfernya Terus satu lagi Terus mereka juga ada tadi Improved Manager Models Yang tadi gue bilang ya Zico, Krif Atau Maradona Itu bisa jadi avatar kalian Atau kalian bisa bikin Gambar 3D sendiri Ini yang terakhir Ini yang terakhirnya Menurut gue paling gila sih Customizable Itu bener gak sih Bacanya customizable Sponsor logo Ini gue gak setunjuk gambarnya ya Ini gambar sesuai Mereka tunjukin di website Maradona lagi Interview kah Atau press conference Atau apapun itu Belakangnya ada tau kan Yang kayak Press conference Biasakan sponsor-sponsor tuh Kalau premilik ya Sponsornya premilik semua Kalau UCL ya Sponsornya UCL Henneken dan lain-lain Ini Bisa di customize Pake logo Sponsor kita sendiri Yang bakal muncul Di backdrop media Di belakang Dan juga muncul Di main menu screennya Master League Kelar Menurut gue ini Kelar EA Sports Jadi Disini Kalian Aduh Gue kalau mau ngomong Dulu gue bikin interview Mungkin ada yang beberapa Yang lupa Dulu tuh gue pernah Bikin Bikin sendiri nih Satu fitur Create Mode gue Di Real Madrid Create Mode Di Valenblast Dimana gue tuh Bikin kayak gini Bikin interview Belakangnya gue kasih backdrop Gue bikin sendiri Backdrop manual pak Bikinnya tuh Bikin bukan ngedit ya Bikin bener-bener gue Pake karton Starafone putih Gue tempel logo Cajam Kas kopi waktu itu Gue taro di belakang gue Terus gue ngomong Depan kamera Seolah-olah kayak interview Dengan backdrop media Ini di Master League 2020 Bakal ada Dan kita bisa custom Gue bisa masukin Logo Kas kopi Bisa masukin logo Cajam Kesitu Kemungkinan besar ya Karena mereka bilang Bisa di customize kan Jadi bisa dimasukin Dan bakal muncul di belakang Di medianya Sekali gue gak tau sih Mesti kayak Ini berpeluang Untuk orang-orang Gak bertanggung jawab Masukin gambar-gambar Yang gak jelas Karena kan ya Kita tau sendiri lah Banyak lah orang-orang kayak gitu Mesti kayak Gambar-gambar yang Misalnya nih ya Misalnya kayak Untuk mempromosikan Sesuatu yang gak bagus Kayak Ya banyak lah Macem-macem Gue gak perlu jelasin Intinya adalah Bisa dipergunakan Secara salah gitu loh Jadi mungkin Karena hal itu Bakal dibatesin Yang ekonomi Tapi kita gak tau dibatesin Dalam hal gimana gitu Karena mereka bilang Bisa di customize Create and customize Customize your own Sponsor logos Create and customize Jadi benarkah bakal sebebas itu Karena kalau misalnya benar Menurut gue gila banget sih Mereka ngasih kebebasan Se-gila itu loh Sampai media di bahawanya tuh Backdrop Dikasih Gini Dari segi Mungkin dari segi kalian Sebagai user Sebagai gamer biasa Mungkin nih Sesuatu yang kayak Ya elah Kayak gini doang Apa gunanya buat kita Kalau misalnya gue cuman main doang nih Gue bukan content creator istilahnya Gue cuman main Master League PES 2020 doang Yaudah Itu bakal jadi Biasa aja Karena gak penting juga Ngapain gue masukin logo gue sendiri Kebangga orang gue main sendiri Gak penting kan Buat kita content creator Ini menurut gue Ini baru improvement Yang game changing pak Kenapa Bayangin ya Kalau tadi gue sebut Kaskopi Itu brand baju lokal Indonesia Punya gue Itu bikinan gue sendiri JJM Ya brand gue juga Misalnya Misalnya Gue disponsorin sama Aduh apa kek Apapun lah Gue disponsorin misalnya sama Indomie Apapun itu Ada sponsorship deal Di video gue Misalnya Disponsorin Terus gue ya seperti biasa Harus promoin Indomie nya Segala macem Gue bisa pake ini Untuk promoin Indomie nya pak Gue bisa upload logo Indomie Gue taro di belakang gue Di media Bener-bener Kayak real life Jadinya Segila itu loh Kedalamannya Itu untuk Dari segi content creator Itu bergunanya disitu Mungkin Sebagian kalian gak pikiran Tapi Ini sesuatu yang menurut gue Gila banget sih Dan itu mereka langsung Kasih di hari pertama Mereka release trailer Pertama mereka Untuk PES 2020 Sumpah Gue bener-bener pusing Gue bener gak ngerti Gue Gue kayak Sekarang tuh jadi Agak kekasian sama EA Sports Karena gue gak tau lagi Mereka harus melakukan apa Supaya bisa ngalahin ini semua Gak tau sih Gue sumpah Karena ini terlalu gila Sekali lagi Meskipun nanti Pada ujung-ujungnya Memang mungkin Gue bakal tetep Beralihnya ke FIFA 20 Krimot Karena hal Karena lisensi Gitu kan Tapi tetep aja Gila Gue harus acungi jempol sih Buat Konami Buat tim Divisi Departemen mereka Yang memang Ngurus untuk inovasi-inovasi Master League Gila sih Ide-ide nya tuh gila banget Bagus-bagus banget Gue dari dulu tuh mikir Kenapa gak Orang-orang ini nih Dibalik ini Dibalik yang bikin ide-ide Soal improvement Master League di PES Pindah kayak ke EA Sports Pindah buat Bikin Krimot tuh Lebih bagus lagi Kebayang gak sih Kalo misalnya Dengan perusahaan Sebesar EA Sports Dengan lisensi Segudang Yang dimiliki Sama EA Sports Mereka punya orang-orang Yang idenya brilian Seperti orang-orang Konami ini Bakal jadi game Bagus banget kan itu Bayangin aja pak Tapi skala gini Gila Gue gak tau sih Mau ngomong apa Sumpah Gue bener-bener Kagum sama mereka Gue pasti sih Sebenernya sebelum Trailer di Mujempol Gue yakin Gue bakal beli Memang gue udah berpikiran Oke ntar Rilis Pas 2020 Gue bakal beli Tapi Karena ini Kayaknya Gue bahkan Bukan dia cuman bakal beli Tapi gue pre-order sih Supaya gue hari pertama Rilis Gue bisa langsung main Karena mereka kacau Bagus banget Ini bahkan baru Gue gak tau sih ya apakah memang Fitur baru Master League nya Cuman ini doang kan Bisa jadi cuman ini doang Tapi Ini aja tuh gak bisa dibilang doang Semua yang tadi kita bahas Yang gue Kasih linknya di bawah itu Gak bisa baca sendiri Websitenya lengkap ya Ini gue kasih langsung website nya ke Page mereka yang khusus untuk Master League Ini Kalau misalnya emang cuma segini doang nih ya Ini udah bagus banget Menurut gue Udah jauh lebih bagus Dibanding improvement yang dilakukan Sama EA Sports Untuk FIFA Clare Remote nya Dari berapa 3-4 tahun terakhir Jauh Asli jauh Sekali lagi Gila Kagum gue Salut gue sama mereka Sumpah gue gak tau lagi Mesti ngomong apa asli Gue pengen tau aja sih Pendapat kalian Sekali lagi gue minta maaf ya Kalau misalnya ini memang Kalian-kalian yang memang Pemain pass Yang tiba-tiba masuk ke video ini Mungkin emang karena kalian lagi nyari berita Master League Ngeliat nih orang apaan sih Marah-marah mulu Ke EA Sports Marah-marah mulu Saat remote Gue padahal pengen nyari berita Pas doang Gue minta maaf Ini mungkin akumulasi kekecewaan gue Dari kemarin Soalnya kemarin kan pas Sebenernya tuh gue udah ngomong Hamin 1 atau Hamin 2 Sebelum EA Sports Ngerilis trailer Volta Di E3 Kemarin mereka kan udah Atau EA Play Gue lupa sih Pokoknya acara itulah Gue udah bilang bahwa Gue bakal bikin Reaction trailer Gue bakal nge-react ke Trailer apapun yang mereka bikin Tapi Kalian harus tau Gue tuh udah mau menyalin kamera Cuman gue bener-bener kayak bengong Pas mereka ceritanya Cuman trailernya Cuman Volta doang Gak ada Sedikit pun Secuil pun Informasi apapun Yang mesti terhadapin soal krimot Gak ada Gue kecewa Gue gak sanggup ngomong Gak sanggup bikin video gitu loh Jadi mungkin Kekesalan gue dari kemarin Udah terakumulasi beberapa hari Ditambah Boom sekarang Pematiknya di Pematik itu di apa ini ya Pokoknya itulah Pokoknya meledak aja Karena Konami nge-release Semua ini Tentang Marcel League mereka Jadi Maaf banget ini Gue bener-bener gak bisa tahan sih Tapi gue Memang sangat-sangat kecewa Sama EA Sports Intinya adalah Gue Gue gak tau sih Menurut kalian kayak Improvement sebesar apa Yang harus dilakukan Sama EA Sports Untuk Krimot nanti Di akhir Juli Yang mereka katanya mau umumin Untuk bisa ngalahin ini Semua Gak tau sih gue Bener-bener gak tau asli Mereka mau bikin sesuatu yang sama persis Menurut gue gak bakal bisa langsung sebagus ini Karena kan Sebenernya Untuk soal dialog-dialog ini Itu tuh bener-bener fresh banget Karena Sesuatu yang Oke loh kalau misalnya transfer Mungkin EA Sports udah ada Tapi Ya itu mah gak bisa Dari pertama sama di hari terakhir Kita main bulan pertama Bulan kedua Bulan ketiga Bakal kayak gitu-gitu terus Gak bakal berubah Tapi kan ini kan Sesuatu yang lebih Lebih detail gitu loh Gue Gue sampai kehabiskan kata-kata Sumpah Gak tau lagi gue Gila sih Bener-bener Nanti kalau misalnya Ini mungkin gue ada yang kelewatan Beberapa kali ya Cuman kalau misalnya memang Kalian ada yang Emang Ahlinya di bidang pes Dan punya informasi Yang gue bahkan belum sebutin Di video ini tentang Master League Yang bisa bikin gue Lebih shock lagi Boleh komen di bawah Karena gue pengen tau sejujurnya Soalnya menarik banget sih Improvement yang mereka bikin asli Jadi Ya Lagi-lagi Sama seperti yang tadi Di awal gue dibilang Seperti setiap tahunnya Konami selalu membuat kita Terkejut dengan Improvement inovasi mereka Untuk Master League Dan EA Sports Selalu bikin kita kecewa Ya Kalau misalnya Kalian mau bilang Ya abang Lu mah terlalu Inilah Lu mah terlalu Apa sih Gak sabaran Nunggu-tunggu aja lah Pakin Juli Ya kita liat nanti Kita liat Akhir Juli Apa sih Yang disimpen Sama EA Sports Sampai-sampai mereka Gak mau pujuan sedikit pun Di trailer Padahal bisa aja loh Kalau memang mereka punya Sesuatu yang besar nih Untuk keren mod Kasih lah secuil Teaser Dua detik cukup Sedetik juga cukup Flash aja gitu Lewat langsung Diselipin di trailernya Volta Ya kayak Kalau misalnya kita nonton Marvel lah MCU Kan mereka kayak gitu Kan mereka kayak gitu Scene di Setelah kreditnya Post credit scene Segala macem kan Itu kan buat apa Buat Ngebangun hype Untuk film selanjutnya Kenapa mereka gak lakukan itu Bahkan di Twitter Di Instagram pun gak ada Sedikit pun gak ada Kalau memang punya Punya sesuatu ya Tapi kan kalau memang Dari kayak tahun-tahun lalu Mereka gak punya apa-apa I mean like Improvementnya ada sih Perbedaannya ada sedikit-sedikit Dari tahun ke tahun Tapi ya Gak game changing Gak seperti mereka bilang Ya mereka juga mau Percuma ngasih secuil Ya itu emang cuma secuil Kalau mereka ngasih secuil Berarti dikasih tau semua Gitu tuh kayak gitu Aduh asli Gedek gue bener-bener sih Sama eSports sumpah Kalau sampai gak ada perubahan lagi Gak tau lagi deh gue Karena Gini Gue tuh bukannya Terlalu Sayang sama FIFA juga Karena Meskipun memang Gue tau Dari segi fitur segala macam Memang Master League sih Udah menang Dari waktu itu juga dari PES 2019 juga Master League udah menang Tapi kan satu Hal Lisensi Terus hal kedua memang yang Mungkin gue Terbiasa kali ya Gue Udah dari dulu main FIFA juga Gue sempet main PES sebenernya Gue sempet main PES di PES 1 PES 2 PSP tuh gue main Waktu itu Sempet berhenti Sejak gue main FIFA tuh Dan balik lagi Akhirnya gue main di PES 4 PES 2019 kemarin Tapi gue sempet main PES Cuman Gak tau kenapa Gue memang lebih enjoy Mainin Gameplay ya Dalam segi gameplay FIFA Gak tau kenapa Gitu jadi Ya Itu menurut gue sih Personal preference sih Kayak Ya gue pribadi lebih sukanya FIFA Kalau ada orang-orang yang memang bilang bahwa Pas lebih bagus Ya fine Gak apa-apa Itu pendapat pribadi Opini pribadi gue kayak gitu Tapi ya itulah sebabnya memang Akhirnya sejauh ini Gue gak bisa berpindah hati Meskipun istilahnya gini Lu punya pacar Udah disakitin berkali-kali Terus ada cewek lain yang baik nih temen lu misalnya Tapi kenapa lu gak bisa pindah ke dia Ya namanya udah sayang Udah terlalu sayang sama pacar lu Gak bisa pindah hati Itu yang terjadi sama gue dan FIFA Gue udah Disakitin mulu istilahnya tiap tahun Karena gak ada improvement Udah dicabik-cabik nih Tetep aja gak mau pindah ke PES Padahal gue tau PES lebih baik Kenapa? Karena udah sayang Itu yang terjadi Itu paling bisa menggambarkan Kayaknya sih Bener-bener sih Akhirnya curu cowok bang Tapi ya pokoknya intinya itu sih Nanti kalau misalnya ada informasi baru lagi Ada update baru Kalian boleh komen di bawah Boleh mention di Instagram kita Di Twitter Username-nya semua sama At CJMOfficial Kalau misalnya ada info lagi Mungkin Gue gak tau lagi sih jadwal mereka Sejujurnya Bakal ada Kapan lagi Tapi Tadi kalau gak tau Dan terakhirnya memang mereka Mengumumkan bahwa Bakal ada beberapa klub yang Next Bakal dikasih tau lagi Partnernya mereka yang baru ya Karena Sejauh ini kayaknya Partner mereka tuh masih dikit Nah tapi Satu hal ya terakhir ya Liverpool Liverpool tuh kan Tahun lalu Partnernya Konami kan Tapi dari info yang gue dapetin Durasi mereka Cuma 3 tahun kerjasamanya Dimulai dari 2016 2016 Eh Dari 2017 2017 2018 2019 Pengga dong Bener ya 2016 2016 sampai 2018 Yang artinya kan berarti Terakhir kali Liverpool muncul itu Di PES 2019 Karena PES 2019 itu Rilis di akhir 2018 Ya kan Jadi intinya adalah Lisensi Liverpool Itu udah gak dipegang Sama Konami Udah balik lagi ke EA Sports Dan ada beberapa Gambar bocoran Untuk demo FIFA 20 Memang ada Liverpool Di sana Dan rumornya Tukeran tuh MU yang akhirnya Ntar bakal di Guide sama Konami Itu jadi Ya sekali lagi Ini sebenernya gak berpengaruh Buat kita Pemain FIFA juga sih Karena Asalkan itu bukan Eksklusif partner Seperti Barcelona Stadionnya masih aman Ultraboard masih aman Sama seperti Anfield Selama 3 tahun Liverpool jadi Partnernya Konami 3 tahun lalu Anfield tetap aman Di EA Sports Bahkan kita dapet Scanface baru Pemain-mainnya Kita dapet Nyanyian You'll never walk alone Di Anfield Kalau misalnya kita main Di FIFA 19 Di Kira Remote gitu Jadi Masih aman sebenernya Cuman Mungkin buat fans MU yang mainannya PES nih Wah bisa seneng banget Kalian nih Kalau bisa ntar Tiba-tiba diumumkan Bahwa memang MU ini adalah Partner yang baru Dari Konami Dan bisa kerjasama Ya bisa 2 tahun Bisa 3 tahun Bisa 1 tahun juga sih Tapi yang jelas Barcelona Come know Gak bakal udah di FIFA 20 Kabar buruk Buat kalian mungkin Sebagian Gue juga jujur Agak kecewa sih Karena kita gak bakal dapet Real face Siap main-main Barcelona Yang baru Sayang banget Gila Pemain-main mereka Bagus-bagus kan Salah atunya Ya De Jong Gak bakal dapet Kita berarti tuh Dan apalagi De Jong kan Di FIFA 19 Belum punya real face Kalau The League The League itu Sudah punya real face Di fast 19 Jadi Kalau misalnya dia Sampai pindah pun ke Barcelona Aman Karena real face Kita tetap ada Dari fast 19 Bakal dibawa ke FIFA 20 Oke jadi Gue udah cukup panjang Bikin video ini Tapi intinya adalah Nanti ke depannya Kita lihat bahkan seperti apa Ini masih Sekali lagi Semua yang gue ngomong di video ini Masih penilaian awal Karena ini baru Masing-masing Dari 2 sisi Dari 2 kubu Konami dan EA Sports Baru cuman Istilahnya kayak ada Satu acara Untuk mereka Ngasih Sebagian kecil Info Dari mungkin Apapun itu yang mereka simpen Untuk game terbaru mereka nantinya Apakah ini strategi dari EA Sports Untuk nyimpen-nyimpen Atau memang mereka punya apa-apa Sekali lagi Itu semua hanya spekulasi Kalian suka PES Kalian suka FIFA Menurut gue semuanya sama Intinya adalah Sampai bola Selalu gue tekankan Di video-video gue bikin Tentang PES ataupun FIFA Gue Sama sekali Gak mau ngeliat Ada orang-orang yang Berdebat di komen Berdebat gak sehat ya Berdebat sehat Berdebat gak sehat Itu beda Hina-hinaan Cuman karena Yang satu bilang Gue suka PES Yang satu bilang Gue suka FIFA Please banget ya Jangan bocah Kita semua disini sama Suka bola Jangan terpecah Cuman karena dua game ini Ya inget Kalo misalnya mau Membandingkan fitur Kelebihan kekurangan Oke Berdebat dengan cara yang sehat Sekali gue ingetin Karena gue bener-bener Gue panas banget ya Sari kalo ngeliat orang Sama-sama suka bola nih Sama-sama mencinta bola Debat Kata-kataan Hina-hinaan Cuman karena Itu beda Beda pendapat aja Kayak tadi gue Gue udah tadi bilang bahwa Ya gue gak bakal bisa Berpindah dari FIFA Terus selalu di komen Yang bilang Goblok lu Bang Padahal pas Lebih bagus Please Ini Sama-sama bola Dua-duanya Inget ya sekali lagi Bener-bener gue gak pengen Dia terus udah dicerjam Please banget Oke Tapi nanti Apakah kita liat lah Apakah gue bakal Bikin series master league Atau enggak Kita liat aja Soalnya ini gila banget sih Gue tertarik banget buat Coba sih langsung Lagi pertama Oke Kalo yang gue kurang Lagi-lagi Please banget ditambahin Atau dikoreksi Atau dikasih tau Di komen Gue bakal bacain komen-komen kalian Gue Sejujurnya tuh penasaran Sama respon kalian sih Khususnya kalian-kalian Yang gak main pass juga Sama kayak gue Gue gak gitu main pass kan Kalian-kalian yang Mainnya FIFA Green Mode Reaksinya tuh gimana sih Pas ngeliat ini Gue pengen tau banget asli Sekesel itukah Sama kayak gue Atau biasa aja Gak tau deh gue asli Please Kalian tolong Comment di bawah Reaksi pertama Kalian setelah tau Fitur-fitur ini Setelah baca Artikelnya full Yang bakal gue taruh Di description box video ini Please Supaya gue gak ngerasa Sendirian gue marah-marah nih Karena Konami sebagus itu Dan EA Sports Busuk banget Di trailer pertama mereka Volta Jujur Gue gak tertarik sama sekali asli Meskipun gue bakal mainin nanti Mungkin Tapi gue gak tertarik sama sekali sih Maksudnya kayak gue gak ampe Yang bikin video kan tuh Padahal gue harusnya bikin video tuh Tentang Volta Cuman gue sekecewa itu Kayak gue gak bikin video Nggak ya Itu aja dari gue Gue mau tidur Sumpah ini udah jam 4 Gila gue gak kam setengah jam Jadi itu aja dari gue Terima kasih Intinya adalah Viva PES semua sama Kita sama-sama cinta bola Salam damai Buat kalian para Gamer PES Ini dari gue Yang suka sama Viva Menurut gue Kalian bakal dapet game Yang luar biasa Di PES 2020 nanti Oke Jadi sampai jumpa Di video update PES 2019-2020 Maksudnya Master League selanjutnya Mungkin kalau gue Bikin kalau ada update lagi Ataupun nanti Misalnya kita ketemu lagi Di update-an terbaru Dari Berita Viva 20 Keren mode Apapun itu Gue mungkin bakal bikin Atau bahkan gue Mungkin bakal bikin video Marah-marah Kalau misalnya emang ternyata Ntar Improvement keren mode-nya Di akhir Juli Ternyata gak ada apa-apa Oke Thanks for watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you next one Bye guys Aku tak berubah Tak berubah Tak berubah Kini Kunya cinta Yang terindah Untukmu Ku tak berubah Tak berubah Yakinkan hati Cintaku Kini Cinta yang terbaik Jumpa Terima kasih telah menonton